Intro Halo kembali lagi dengan Inta di rumah Idolaku Kali ini Inta akan bahas salah satu rumah contoh dari perumahan Grand Bukit Dago Untuk itu tonton terus videonya sampai habis ya Nah enaknya di perumahan Grand Bukit Dago ini adem ya Kiri dan kanannya banyak ditanami tumbuhan tuh Jadi walau keadaan panas pun akan terasa adem dan asri Selain itu juga ada danau buatannya nih Enak untuk jogging track di pagi hari ataupun di sore hari ya Sambil menikmati pemenangan di sekitarnya nih Oke Inta akan membahas salah satu perumahan Bukit Dago Rumah contohnya ya Rumah contohnya yang akan dijual nih Karena di perumahan Bukit Dago ini tinggal tersisa beberapa unit aja Oke kita menuju perumahan Bukit Dago Lakeview Dan kita menuju salah satu rumah contoh yang akan dijual ya Oke kita lanjut videonya Oke kita sudah sampai di gerbang kluster Lakeview ya Nah kita masuk dulu nih Kita lihat perumahan-perumahan di dalam kluster Lakeview ya Adem ya Dan ini terlihat mewah-mewah nih Walaupun harganya masih sekitar 1 M loh Oke kalau seperti itu kita langsung menuju rumah contoh yang akan dijual Oke kita masuk ke salah satu rumah contoh di kluster Lakeview Nah ini bangunannya 55 Sedangkan tanahnya 131 Ini hook ya Dan terdiri dari dua kamar Nah kita masuk ke kamar pertama nih Nah ini dia kamar pertama Untuk pencahayaannya pun bagus ya Karena kacanya besar sekali tuh Dan menghadap ke area depan Oke sekarang kita menuju kamar mandi ya Dan ini kamar mandinya sudah pasti Memakai kloset duduk dan shower pastinya ya Nah untuk ukuran kamar mandinya pun ini tidak terlalu kecil ya Cukup lumayan besar nih Oke dari area kamar mandi kita menuju ruang kamar tidur berikutnya Nah ini dia kamar tidur berikutnya Jadi untuk rumah ini terdiri dari dua kamar tidur Satu kamar mandi Nah kamar tidur yang kedua pun ini pencahayaannya bagus ya Karena kacanya lebar dan menghadap ke area belakang rumah Oke sekarang kita menuju area belakang rumah ya Ini cukup lumayan untuk jemur-jemur pakaian Ataupun untuk area dapurnya ya Karena kitchen sinknya atau dapurnya ada di belakang nih Jadi terpisah ya antara ruang tamu dengan area dapurnya Oke sekarang kita menuju area hubnya ya Yang ada di sampingnya Nah ini cukup lumayan ya area untuk hubnya Oke mungkin sampai disini video dari Inta Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Dan informasi dari Inta di rumah idulaku Nah bagi sahabat rumah idulakloper yang berminat Hubungin aja Inta Nomor Inta ada di link di bawah ini ya Oke sampai bertemu di lokasi Salam Sub indo by broth3rmax